Program Gempar Jilid 4 Tahun 2023 Pengadilan Agama Tanjung menyasar puluhan pasang pasutri di Desa Jaro, Kecamatan Jaro. Melalui Gempar, Pengadilan Agama Tanjung menyelesaikan puluhan perkara melalui sidang terpadu. Program Gempar atau Gerakan Melayani Masyarakat Pencari Keadilan dari Desa Terluar, Jilid 4 Tahun 2023 Pengadilan Agama Tanjung digelar di halaman kantor Desa Jaro pada selasa 20 Juni 2023. Melalui sidang terpadu program yang menggandeng kemenang Tabalong, Misduk Capil Tabalong dan Dinsos Tabalong ini menyelesaikan sebanyak 26 perkara dari 28 perkara yang direncanakan. 26 perkara tersebut ialah 21 perkara dengan 21 pasangan suami istri mengikuti sidang isbat nikah, sedangkan 5 perkara dengan 5 pasangan mengikuti sidang gugatan cerai. Setelah mendapatkan persetujuan sah secara negara, status dokumen kependudukan pasutri berubah, baik status perkawinan hingga status akta kelahiran anak. Pengadilan Agama Tanjung Abdullah menuturkan, pada program Gempar kali ini, antusiasme masyarakat sangat luar biasa, sehingga tim yang berangkat menuju Desa Jaro sendiri sangat bersemangat dalam memberikan pelayanan. Dengan adanya program Gempar ini, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya administrasi. Sehingga melalui program Gempar ini, antusiasme masyarakat luar biasa, dan kami yang turun pun juga bersemangat dalam memberikan pelayanan. Tadi Pak Bupati, tadi pagi ini sudah melepas tim ini, dan apresiasi dari beliau bahwa kegiatan ini sudah selainnya untuk dilanjutkan, siapapun pimpinannya, siapapun penerusnya. Dan diharapkan melalui kegiatan semacam ini, masyarakat bisa sadar hukum, sadar akan pentingnya kepemilikan administrasi, sehingga keperluan atau kepentingan administrasi ke depan itu lebih terlindungi, lebih terjamin. Kepala Disduk Capil Tabalong Rawi Rawatianice mengatakan, melalui program Gempar seluruh dokumen kependudukan, yang diperlukan akan langsung diproses dan diserahkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Disduk Capil untuk mengambil dokumen. Kita usahakan hal ini, asalkan sinyal lancar, semua dokumen akan kita serahkan pada hal ini juga. Jadi tidak menunggu mereka datang sana, karena kami sudah bawa alat jetak KTP, kita bawa jetak Ria, kemudian juga alat jetak untuk yang lainnya juga ada. Selain menggelar sidang terpadu, pengadilan agama Tanjung beserta instansi terkait pun, melakukan layanan konsultasi melalui program Langsat Manis, di mana layanan ini merupakan layanan konseling, konsultasi dan media informasi mengenai topoksi masing-masing instansi yang ada pada program Gempar. Dano Novarin TV Tabalong melaporkan.